Pertanyaan saya, jawabannya gak bener, jawabannya nyeleng Pertanyaan lain saja, karena kakunya emang Jangan lupa tentang malam, lalu kita pulang Pertanyaan saya kan bagus NU Garut, dari tadi ngomongnya Garut Saya cerama di Garut itu dari dulu, memang tidak ada pertanggungan suara atau apa Kalau masalah NU, saya tidak bahas NU, saya tidak bahas Muhammad Ia Ya, saya punya guru juga NU dulu, teman-teman Jadi, NU gak usah bahas-bahas NU, kayak Muhammad Ia, kayak, mau apa, kayak NU bahas organisasi, anak tahu NU Anak tahu, NU Anak tahu, bukan enak tahu Dan anak gak perlu diundang oleh NU Mau NU tahu, kayak, mau NU mana, kayak Tetapi ada banyak orang-orang NU yang lurus NU Garis lurus yang mengundang saya banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik Amin 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 Ketika seseorang bertanya atau berkata kepada saya dengan baik, saya bakal lebih baik. Itu saya lebih sedang. Tapi kalau ada yang berkata kasar, maka saya lebih kasar lagi. Insya Allah. Enggak, maksudnya itu adalah prinsip saya. Makanya karena saya masih menghormati bersidangan, selama ini saya masih tidak menghormati dulu-dulu lah. Karena saya menghormati bersidangan. Baik. Oke. Di sini Anda diperiksa oleh penyidik. Dalam bahagia Anda. Jadi Anda menjawabnya secara langsung, spontan atau Anda melihat dulu? Semua jawaban Anda di sini. Langsung spontan jawab. Sepontan. Ditanya, langsung spontan jawab. Anda masih ingat gak jawaban-jawabannya? Sebagian. Sebagian ingat. Anda ahli hukum. Anda ahli hukum. Tidak. 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 Sampontan. Jadi Anda apal itu. Apal. 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 Saudara apal. Sebagian. Di sini nggak sebagian. Disini semua. Disini semua. Anda apal semua pasalnya, juntohnya, ayatnya. Jawaban saya, pertanyaan saya, apakah ini saudara, dari saudara sendiri? yang menjawab ini sedangkan saudara bukan ahli hukum tapi saudara bisa langsung menjawab oh iya betul itu juta sekian pasal sekian undang-undang sekian anda kan tadi saya tanya kan anda bilang anda menjawab dengan langsung begini jawaban saya insubtansinya pasti gitu dituangkan dalam bentuk sebetul oleh penyidik oleh penyidik ini 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 subtansinya sama iya oleh penyidik diharamkan oleh penyidik kan tidak tidak diharap nah terus anda bisa apa oh tidak untuk apa nah terus kalau anda nanggapal bagaimana anda bisa langsung menjawab dengan spontan jawaban bagaimana pendapat anda mengenai ini 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 ya saya jawab kalau begitu saya minta bisa anda ulangi untuk apa saya bertanya anda bilang saya jawab dengan spontan tolong anda ulangi berarti kan anda hampal dong pertanyaan bagaimana pendapat anda mengenai ceramah api bahan Pak Arwin Sengit begitu terus coba coba saya bilang bahwa ini menganggung kebohongan dan provokasi terus kenapa ada pasal-pasal yang bisa antar kau semua disini jadi tulis polisi sih pak yang mulia tolong dicatat ditulis oleh polisi yang mulia tolong dicatat ditulis oleh polisi jadi bukan jawaban secara spontan tapi ditulis oleh polisi itu yang saya tanya bap nombor 6 Saudara saksi Kiai Amin Berdasarkan keterangan Pada pertanyaan nomor 5 Poin A Apakah topik isi ceramah Yang disampaikan oleh Bahar Smith Dalam video Youtube tersebut Jelaskan Saudara menjawab Ini saudara yang jawab oleh Kia ini ya Jawab oleh Kia ini Bahwa topik isi ceramah Yang terdapat dalam video Youtube tersebut Adalah membahas tentang Maulid Nabi Muhammad SAW Pada saat menyimak awal ceramah Masih membahas tentang Maulid Nabi Namun pada pertengahan video Terdapat ceramah yang provokatif Dan menyulut masyarakat Untuk berbuat anarkis Bahwa ada ulama Yang merayakan maulid Nabi Namun ditangkap dan dipenjara Padahal tidak benar Dan merupakan kebohongan Ini benar jawaban Kia ini? Benar Nah oke Saya ingin bertanya Dalam poin Cerama yang provokatif Dan menyulut masyarakat Untuk berbuat anarkis Itu dicerama menit keberapa Ada saya suruh masyarakat Berbuat anarkis Dampaknya Anda disini tidak berkata dampaknya Wah Saya tidak bisa tepi Saya berkata Anda disini berkata Cerama yang provokatif Dan menyulut masyarakat Untuk berbuat anarkis Nah saya ingin bertanya Di menit keberapa Detik keberapa Cerama saya Menyuruh Masyarakat yang hadir Untuk berbuat anarkis Anda kan bilang disini Menyulut 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 masyarakat Untuk berbuat anarkis Ya dari beda Untuk anda itu Dimitri antara 10 dan 13 Mengingat pembelokan Menurut persegi saya Mengenai Di takatnya Oh jadi itu bisa menyulut Masyarakat Untuk berbuat anarkis Nah pertanyaannya Ada gak masyarakat Yang berbuat anarkis Kan sudah diberikan Sama kali ilmi Ada Pernyataan Sudah diantik Sudah diantik Masyarakat disini Bagiannya masyarakat Indonesia Secara umum Aku khusus Garut Minimal saya sebut Garut Garut Minimal Garut Baik Ya Saya Sering cerama di Garut Dari dulu Dari tahun 2006 Saya cerama di Garut Cerama saya keras Cerama saya tegas Tapi tidak ada satupun Ada yang anarkis Dari tahun 2006 Jangan saya cerama Di Garut Daerah Garut Sampai detik ini Pernah gak Kiai mendengar Cerama saya itu Ada orang buat anarkis Oh gara-gara Mbak Habib Gara-gara Mbak Habib Cerama Terus ada yang bakar-bakar Antara ini sama ini berantem Pernah gak mendengar Dari tahun 2006 Sampai sekarang Tidak pernah Tidak pernah Tapi yang itu juga Tidak tahu Jawaban saya Pernah Pernah Apa tidak Terjadi Karena ada yang Mengantisipasi Bukan Saya kan kira dari 2006 Dari 2006 Saya sudah cerama di Garut Pernah gak Dan cerama saya itu Tak keras waktu itu Bukan pernah mendengar Ada gak Keributan Anarkis Dan kalau saya jawab Tidak ada Atau tidak pernah Apa itu tiba-tiba Memang tidak ada Ada yang Antisipasi Bukan Bukan Maksud saya Bukan yang acara kemarin Dari 2006 itu Saya sudah cerama di Garut 2006 Tiap tahun saya ada acara di Garut Sampai saya bercerama di Hisgar Himpunan Santri Garut Itu yang hadir ratusan ribu Nah Waktu itu saya cerama Bahas bagaimana Seorang santri Bagaimana NKN itu harga mati Bagaimana melawan Kesoliman Bagaimana melawan Ketiladilan Cerama saya keras Cerama saya keras Tapi ada gak Perbuatan anarkis Setelah saya cerama Mulai dari dulu Sampai sekarang Yei Paham gak Pertanyaan saya Paham gak Pertanyaan dari saya Yei paham gak Kalau Yei gak paham Nanti saya berkata Dengan jalan Dengan jalan Yang saya ketahui Yang saya ketahui Memang tidak ada Tapi jangan Tidak dulu Karena ada yang antisipasi Saya tidak Ngomong antisipasi Kalau antisipasi Dan pertanyaan itu bisa jawab Kenapa tidak pernah NU Mudang Anda Nah karena apa Karena NU tidak pernah Mudang saya NU menganggap NU tidak pernah Mudang saya Anda bilang NU tidak pernah Mudang saya NU Garut Oh NU Garut NU Garut Kalau Anda pergi ke Jawa Timur Anda pergi ke Jawa Timur Perang ke Jawa Timur Cerama Pernah Saya cerama di NU Madura Saya cerama di NU Daerah Jawa Timur itu sering Saya cerama di NU Daerah Jawa Tengah sering Cuma kalau NU Garut Jangan Anda tanya Kenapa Anda harusnya Kenapa NU Garut gak penang-penang Emang saya pernah nyuruh NU Garut untuk undang saya Saya cuma gak butuh diundang oleh NU Garut Saya gak butuh Dan saya ada oleh NU Baru NU Garut Sudah-sudah 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 Untuk hati Jadi maksud saya Ini mohon maaf Pertanyaan saya Jawabannya gak bener Jawabannya Hanya-hanya Pertanyaan lain saja Tidak ada saksian Ya Jangan tiba-tiba Malam lagi Kita pulang Saksian Pertanyaan saya Bagus Teknik Iya NU Garut Jadi dari tadi Ngomongnya Garut Saya ceramah di Garut Itu dari dulu Memang tidak ada Pertanyaan dosu atau apa Kalau masalah NU Saya tidak bahas NU Saya gak bahas Muhammadiyah Ya saya punya guru juga NU dulu Kemondo Jadi NU gak usah bahas-bahas NU Kek Muhammadiyah Kek Muhammadiyah Kek Antum bahas organisasi Anak tahu Antum NU Anak tahu Antum NU Anak tahu Anak tahu Dan anak gak perlu diundang oleh NU Mau NU Garut Mau NU mana Tetapi ada banyak Orang-orang NU yang lurus Itu garis lurus Yang mengundang saya Tanya Kalau begitu Saya akan penggung ya Anda garis lurus Sebab enggak Itu aja Baik Baik Saya ingin tahu Anda disini tadi Ketika hakim bertanya kepada Anda Ya Anda bilang Saya ini menyebarkan kebohongan Anda bisa tahu dari mana Kalau itu kebohongan Persepsi saya Oh persepsi Kiai Persepsi Kiai Itu kebohongan Berarti Saya bisa juga Saya ingin bertanya ya Berarti saya juga bisa persepsi Kalau itu benar Silahkan Nanti pengadilannya Bukan Saya bertanya kepada Kiai Berarti Kalau Kiai bisa persepsi Ini kan pertanyaan Kalau Kiai bisa persepsi Itu kebohongan Berarti Saya juga bisa Persepsi Kalau itu adalah benar Ya Ya boleh kan Ya udah Itu aja Pertanyaannya simpel Dapatkan Ini karena Kalau Saya mau bahas agama lagi Nanti panjang lagi Makanya saya Ya ini Ya ini Karena saya Berbekan teguh Apa yang saya Persampaikan itu Ikhbar Ya ini Ikhbar bil wakil Ikhbar bil wakil Kabar Yang valid Dengan bukti-bukti Dan data Yang saya punya Makanya saya berani Menyampaikan itu Itu Yang saya berani Tapi kan Kalau menurut Kiai Kan bohong Gak masalah Tapi setelah saya Tanya tadi kepada Kiai Kalau Kiai Boleh berpersepsi Salah Maka saya berpersepsi Boleh Bagaimana Boleh kan Jawabnya boleh juga kan Itu jawabannya Oh ya Saya benar Terima kasih Terima kasih.